Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue, Muhammad Taufik di channel kesayangan kalian, channel Omodef Oke, jadi sebetulnya ini ada kabar buruk bahwa Adobe PhoneGap, jadi untuk build PhoneGap yang ditutorial untuk cara membuat APK Concept 2 Itu situsnya mau tutup ya, jadi kalian bisa lihat disini, aku kasih juga linknya di bawah Bahwa nanti tanggal 1 Oktober tahun 2020, itu nanti gak bakalan bisa build lagi ya di remove Jadi hosted service will be removed as soon as 1 Oktober tahun 2020 Jadi hal ini berefek, kita gak bakalan bisa build lagi secara online di situs build.phoneGap ini, kita gak bakalan bisa lagi ya Jadi buat itu, bagaimana caranya kita build lagi Concept 2 bang, kayak apa gitu, soalnya gak ada cara lain Cara satu-satunya adalah Cordova CLI ya, jadi Cordova CLI Jadi di pembahasan kali ini, aku bakalan membahas bagaimana cara build APK menggunakan Cordova CLI ya Nah oke, jadi sebelum kita memulai, nanti aku kasih tau kalau misalnya cara ini, cara ini membutuhkan koneksi internet yang lumayan Terus ada kalau misalnya kotanya itu paling gak sekitar 5GBan ya mungkin Nah kalau misalnya teman-teman itu gak mau, gak mau repot buildnya, nanti bisa aja langsung hubungin aku ya Hubungin aku, nanti aku buildkan, tentu aja ada bayarannya ya, sekitaran berapa gitu pokoknya Ya promosi juga lah, pokoknya kalau misalnya kalian males build, silahkan aja hubungin aku ya, nanti aku coba buildkan gitu Nah oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, bahwa ini situs ini tutup dan kita harus menggunakan Cordova CLI Jadi sebelum kita memulai, pastikan kalian itu sudah punya koneksi internet yang bagus Terus kalian bisa mendownload file-file yang aku suruh disini ya, jadi aku suruh disini Jadi yang pertama bakalan kita download ya itu adalah node.js-nya Node.js, node ini CMD-nya, link-nya juga ada di bawah Kalian bisa langsung ke situsnya, udah aku taruh di bawah, jadi kalian bisa langsung aja disini Pastikan juga komputer kalian itu 64-bit ya, jadi 64-bit, nanti mungkin aku di awal aku kasih referensinya Jadi 64-bit ini, kalian langsung aja ke situsnya node.js.org and download Aku taruh link-nya di bawah, kalian bisa langsung download Disini aku udah download ya, disini aku udah download Disini aku download Terus Java SDK-nya, nanti aku kasih juga link-nya di bawah, bisa kalian langsung download Tentu saja yang terakhir adalah Android Studio ya Android Studio, nah jadi kalian bisa langsung download Android Studio, ya ini versi 4 ya Versi 4, aku masih pakai versi yang lama Sebetulnya versi Android Studio ini tidak berpengaruh, soalnya yang bakalan kita ambil itu hanya SDK-nya aja ya SDK-nya aja, jadi mungkin aku nanti kasih tau, aku skip-skip Soalnya cara install-nya itu sama kayak yang di video yang di Unity, yang Unity sama Jadi mungkin aku skip untuk cara pembahasannya Nah oke, setelah kalian sudah punya, terus kalian bisa download Gradle ya Gradle-nya, disini mungkin aku kasih link untuk di anunya ya, di Google Drive aja Jadi disini aku udah punya, punya 2, nah nanti aku jelaskan masing-masing fungsinya ya, apa Terus paling nggak, kalian siapin aja lah, siapin aja ya Pokoknya ini download aja, ini di bawah, link-nya di bawah, nanti aku kasih link-nya Terus kalian bisa download, nah kalian kumpulkan satu folder kayak gini Jadi yang pertama kalian install itu node.js-nya dulu ya Node.js, node.cmd-nya dulu Jadi disini aku sepertinya sudah install Ini install-nya gampang kok, tinggal kalian klik ini baru next, 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 next aja Sampai habis ini ya, ini aku kan sudah ya, sudah punya Jadi aku next, 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 next aja sampai habis pokoknya ya Kalian next Terus untuk java ininya, jdk-nya juga kalian install sama, udah Pokoknya install aja ya, langsung Seperti biasa next, 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 next aja Terus setelah itu kalian install android studio-nya Untuk studio-nya sama seperti di video ini Jadi nanti kalian pastikan juga install sama sdk-nya ya Jadi sdk-nya, nanti kalian perhatikan juga path-nya itu dimana Maksudnya lokasi tempat install sdk-nya juga Itu nanti di dalam download studio ada di sdk-manager ya Oke setelah itu mungkin kita tes dulu Untuk intinya node.js-nya Kalian bisa langsung tekan cmd Nanti dia tulisannya disini node.js command prompt Jadi dia langsung tulisannya node.js Disini juga ada tulisannya node.js Kayak gini dia otomatis Disini aku pakai Windows 10 64 bit ya Kalau bisa mungkin disamakan lah teman-teman ya Kalian aku misalnya takut kalau misalnya ada dipakai di Windows 7 atau Windows 8 Dia berbeda Oke jadi disini mungkin sudah Terus setelah itu Kalian bisa setting-setting terlebih dahulu untuk environment-nya ya Jadi untuk penginstalannya aku anggap sudah semua Sdk-nya, jdk-nya sama ininya sudah Terus kita akan setting environment-nya dulu ya Nah cara setting environment-nya itu kalian bisa ke Windows Terus kalian tekan aja di keyboard dengan tulisan environment Jadi ini kalian klik Terus nanti kalian ke environment variables disini Nah jadi yang pertama yang kita setting itu adalah Gradle home-nya dulu ya Jadi disini ada dua pilihan Ada dua pilihan Ini Yang Gradle 4.0 Ini untuk Construct 2 Dengan config Dengan config nantinya Config itu minimal Minimal itu Kalau nggak salah 19 Minimal 19 Maksimalnya 29 Yang ini ya Maksimalnya 29 Kalau pakai Gradle yang 4.10 Kalau misalnya pakai Gradle yang 6.6 Ini Minimumnya 22 Jadi Android SDK-nya Minimum 22 Dan targetnya adalah 30 Jadi sesuai dengan yang baru ya Yang 30 Itu pokoknya bedanya Yang ini Yang ini nanti digabungkan dengan Cordova 9 Yang ini digabungkan dengan Cordova 10 Pokoknya gitu ya bedanya Yang ini Untuk 19 sampai 29 Yang ini Untuk 22 sampai 30 Itu bedanya ya Jadi ini sangat berpengaruh banget Untuk HP kalian Atau nanti untuk di upload ke Playstore Ini sangat berpengaruh Jadi Kalian bisa pilih mau yang mana Nanti aku juga kasih lihat kan juga bedanya Oke Jadi yang betul Jadi selanjutnya Kita edit di environment ya Jadi environment Jadi pertama kita setting Gradle Home Jadi disini ada Di atas ada user variable Di bawahnya lagi ada system variable Jadi kalau bisa Kalau misalnya aku ya Kalau aku tuh kasih dua-duanya Biar nggak Takutnya ada yang lupa gitu kan Ada yang salah gitu kan Jadi Kalian bisa langsung ke Kalian extract Ini extract Jadi kalian bisa copy ininya Ini semuanya ya Semuanya Kalian copy Aku disini sudah punya Aku sudah kue extract Jadi sudah aku taruh disini Gradle 4.10 Pastikan namanya itu Nggak ada titik Nggak ada spasi Nggak ada apa Pokoknya kalau bisa Di folder juga yang paling dekat Misalnya Ada sesuatu kemungkinan Dia bakalan nggak kebaca Makanya aku kasih nama Yang tanpa spasi Seperti ini Tanpa special character juga tentunya ya Nah oke Setelah itu Kalian bisa bikin langsung sini Gradle Home ya Gradle Home Disini misalnya kalian nggak ada ini Kalian delete Misalnya aku delete ya Aku delete Nah ini kalian bisa Bisa new aja New Terus kalian disini Pastikan Gradle Home Terus kalian copy yang ini Copy Set Baru kalian pastikan lagi disini Lalu kalian oke Lakukan juga hal yang sama Di bawah sini ya Sama Gradle Home nya juga Seperti itu Terus untuk Java Home nya sama Java Home nya sama Jadi kalau Java Home itu Ini kan dari Gradle ya Tempat kalian ekstrak ya Kalau untuk Java Home Kalian bisa langsung ke C Nanti ada di program file Program file Di bagian Java Dia Java Terus nanti ada JDK yang 181 Ini sesuai dengan yang aku kasih link nya di bawah ya Seperti itu Terus Lakukan juga hal yang sama Jadi ini Java Home ya Lakukan hal yang sama Juga di bawah sini Kalau misalnya kalian pengen Nambahin Biar pasti gitu Jadi Gradle Home Java Home Terus Setelah itu Kayaknya nggak ada deh Kayaknya nggak ada itu aja ya Oke Setelah itu kita juga Masukin Android SDK root nya ya SDK root nya Oke mungkin sesuai dengan Di SDK root nya ya Sesuai dengan SDK root yang ada Di Android Studio Jadi aku tuh ada disini Ada di L Pindahan SDK.SDK ya Jadi kalian bisa langsung aja copy Ini Sama Kita copy Terus ini ya Anggap aja ini Ini link nya Punya aku Direktory nya Terus kalian pas dekat disini Bikin namanya itu Android SDK root Seperti ini ya Nah seperti ini Android SDK root L pindahan SDK Nah seperti ini Terus kalian tekan OK Nah Jadi setelah itu Setelah itu masih ada lagi Hal yang harus kalian lakukan Yaitu menambahkan Path Untuk Kondisi-kondisi Yang memungkinkan Mengambil datanya gitu ya Jadi kalian bisa lihat disini Disini ada Path Disini juga ada Path Jadi nanti bisa kalian lakukan hal yang sama ya Yang di atas sama yang di bawah Nah jadi kita klik dua kali Yang di atas ini ada Gradle ya Jadi Gradle kalian masukin aja Jadi yang root untuk Gradle tadi Terus di bagian Path bawah Di bagian System Variable Kalian bisa klik Nah disini yang aku masukin adalah Seperti ini ya Jadi Gradle.bin SDK Tools Ini seperti ini Bin Terus kalian node JS nya juga Node JS Ini kayaknya gak perlu ya Ini gak perlu ini Ini line ini Terus ini Mungkin kalian bisa sesuaikan aja ya Ini kayaknya perlu juga deh Aku gak salah Sorry Nah ini perlu Jadi kalian ini Gradle Ini Ini semua Jadi kalau bisa disamakan Disamakan Ini tempat SDK nya Ini Gradle nya Ini Java nya ya Ini Java nya Ini Gradle nya juga Seperti itu Ini aku lamain Biar kalian bisa Bisa lihat Cara nambahnya gampang kok Kalian bisa langsung aja disini New Nanti kalian langsung Tekan link nya Nah seperti itu Kalau misalnya double-double juga Gak apa-apa kok Gak apa-apa Gak bakal ngaruh dia Gak bakal ngaruh Nah mungkin gitu ya Mungkin gitu untuk settingan environment nya Jadi kalian bisa langsung tekan Oke Terus oke Terus oke lagi Nah Oke jadi mungkin setelah kalian setting-setting tadi Setting-setting yang banyak tadi Ini kan tadi sudah kita buka ya Kita buka Nah mungkin kita close dulu Biar pastiin Bahwa dia itu sudah berhasil Bisa digunakan apa enggak Jadi kita buka ulang Dengan cmd Terus kalau Ini Oke jadi Untuk memastikan Kita bisa langsung ngecek Bahwa Yang berhasil kita masukin tadi itu Sudah bisa diakses Di node.js nya ini ya Jadi caranya pertama Tadi kan kita udah berhasil Masukin javanya ya Jadi kita ngecek java version nya dulu Yaitu dengan java Version 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 ya seperti ini Baru kalian tekan enter Nah oke Jadi kayak gini ini Sudah berhasil dibaca ya Dibaca sama sistem node.js nya Terus kita lihat lagi Untuk versi gradle nya Dengan Kayak gini Gradle Version Set Oke jadi kayak gini Sudah terbaca dengan Gradle 4.10 Jadi seperti yang sesuai kita masukin Jadi ini sudah berhasil kebaca Terus satu lagi Yaitu Android nya ya Android Nah oke Untuk buat ngecek android nya Jadi kalian bisa langsung Tekan Tekan ketik dengan Android nya Android Set Kalau misalnya kalian tekan enter Kalau misalnya sudah kebaca Dia pasti kayak gini Nah ini sudah berhasil kebaca Jadi yang pasti kebaca Itu oleh java version Gradle Version Sama android nya Ini sudah pasti kebaca Pasti kebaca Dan Kalau misalnya berhasil Kalau berhasil Pasti kebaca Oke selanjutnya Kita akan install Cordova version nya Kita clear dulu Nah oke Seperti yang aku bilang tadi Ya teman-teman Bahwa Kalau misalnya kalian pengen Pakai yang Gradle 4.10 Kalian harus install yang Cordova versi 9 Seperti ini ya Cordova versi 9 Nah Kalau misalnya kalian pakai Gradle yang terbaru Kalian bisa pakai CLI yang versi 10 Kayak gitu ya Jadi disini ada tutorialnya Tutorialnya untuk installnya Seperti ini Nah Di kasusnya disini Aku tuh sebetulnya Sudah install ya Jadi kalau misalnya Kalian belum install Kalian bisa langsung Kayak gini Kalian bisa langsung Dengan yang ini ya Gunakan yang ini Bisa langsung kayak ini Tapi disini aku sudah install ya Udah install Jadi mungkin aku uninstall dulu Uninstall dulu Biar Biar paham kalian ya Disini aku uninstall dulu Aku copy NPM Uninstall Minge Cordova Oke Jadi ini aku uninstall Terlebih dahulu ya Oke Nah mungkin kita ulang Kita ulang Jadi disini aku install dulu Cordova nya ya Jadi kita install dulu Cordova nya Dengan NPM 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 Install Packet Nah ini Yang ini 40 detik Itu Berarti tandanya Sudah selesai Jadi kalau misalnya Mau ngeliat Dia sudah berhasil Keinstal Terus versi berapa Kalian bisa tekan Cordova Cordova Minfi Jadi nanti kalian bisa lihat Disini version mana Yang sudah terinstall Di tempat kalian ya Seperti ini Aku udah terinstall Dengan versi 9.0.0 Nah oke Jadi kayak gitu ya Kayak gitu Untuk penginstalan Cordova nya Dan setting environment nya Dan sebagainya Oke mungkin buat tambahan Jadi kalau misalnya Kalian itu mengalami Masalah nanti Error nya Kalau bisa Kalau bisa Kalian itu lengkapin aja Ini SDK nya disini ya Kalau aku sih ya Kalau aku sih Prefer yang Menyediakan semuanya Jadi kalau misalnya Kalian males Kan Tadi aku udah bilang Di awal video Kalian bisa langsung Hubungin gue Untuk build Jasa nya Jasa build APK nya Jadi kalian gak ribet Untuk download semua ini Kalau misalnya nanti Takutnya ada kendala gitu ya Baik SDK platform Atau SDK tools nya ya SDK tools nya Apalagi yang paling penting Itu SDK tools Dan platform tools Itu penting banget loh ya Nah oke teman-teman Jadi disini aku sudah Berhasil eksport Construct 2 aku ya Jadi mungkin Teman-teman Perlu resensi Untuk berhasil eksport Seperti ini ya Ini Export nya Pilih Cordova Jadi kalian Pasti dapat file nya Seperti ini ya Tentu juga dengan config Di luar seperti ini Dan icon.png Ini icon.png kalian bisa buat Ukurannya 256-256 Jadi icon.png Icon.png file Jadi misalnya buat mastiin Kalian bisa lihat disini Ada file name extension Disini Di view Nah ini kan gak ada Kalau yang gak ada Dia jadi naik icon doang Jadi kalau misalnya ada Jadi sebenarnya icon.png Ini pastikan sama ke ini ya Terus dengan config custom Config custom yang Bisa kalian download Juga linknya di bawah Ini sebetulnya sama Kayak yang di tutorial kemarin Jadi sama dia ya Nah jadi dia sama Seperti ini Seperti biasa ya Jadi kalian bisa ganti Dengan id name kalian disini Pastikan id name nya itu Jangan macem-macem ya Soalnya banyak yang salah Itu nulis Id itu Dengan macem-macem Seperti ini Com.nama game Nama ujang Nama kemarin Nama kucing gitu Kepanjangan Jangan Jangan Kalau bisa Kalau bisa itu kayak gini aja Udah kayak gini aja Udah Tiga gini aja Nggak usah macem-macem gitu Terus juga jangan pake spasi Jangan pake Jangan pake yang kayak gini Nah Jangan-jangan pake kayak gitu Soalnya Itu Gak bakalan bisa kebaca Di Apa namanya Di android nya Dia bakalan error pak Serius ya Kalau mau coba silahkan Nanti misalnya nama Satu Satu kucing gitu Nggak bakalan bisa Nggak bakalan bisa Pokoknya jangan Jangan aneh-aneh ya Jangan aneh-aneh Namanya itu langsung aja Com.nama game Nama kamu Gitu ya Nama kamu Atau nama gamenya gitu Nama kamu kah Nama game Sembarang ya Pokoknya formatnya Com.nama Nama lagi Titik udah Dosa macem-macem gitu ya Seperti itu Terus Untuk isi nih Namanya Kalian bisa langsungnya Nama gamenya ya Namanya Nanti yang muncul di Di hp Ini Namanya ini Namanya ini Terus ini Sembarang Ini sesuai dengan Yang kalian mau Nah terus yang Di bawah lagi Nah disini tadi Yang aku bilang Kalau misalnya Pakai gradle 4 4.10 itu 19 dengan 29 Itu maksimalnya Kalau misalnya Pakai gradle yang 66 Yang sama kombinasi Dengan Apa Cordova 10 Kalian harus Pakai Ini sini Minimalnya 22 Ini 30 Nah terus Lanjut ke bagian bawah Disini yang paling penting Adalah orientasi Orientasi Kalau misalnya Game nya kalian To landscape Kalian gunakan Disini Landscape L-A-N-D-S-C-A-P To landscape Terus kalau misalnya Berdiri Atau vertikal Itu namanya Portrait P-O-R-T-R-A-I-T Portrait Seperti ini Nah seperti ini Oke ini ya Jelas ya teman-teman Jadi ini kalian ganti Portrait Portrait Terus setelah itu Kalian langsung Tekan S Tekan S Untuk di save Jangan lupa kalian save Seperti yang tadi Belang ini ID nya di atas Terus nama bagian sini Kalian bisa ganti Terus sama di bagian Orientasi Ini ya Yang ini Kalau ini pake Gradle 4 Gradle 4 Oke setelah Config sudah selesai Pastikan kalian Seperti ini ya Seperti ini Isinya Isinya www Config dan icon Dan icon.png Terus kita balik lagi Ke sininya ya Ini tadi kita berhasil Install Yang install Ini mungkin kita clear aja Kita CLS Untuk clear Tulisannya Terus kalian bisa Langsung ke sini Kita kalian copy ya Kita kalian copy Kita copy ininya Foldernya Kita klik kanan Terus kita klik copy Terus di sebelah sini Kalian jangan lupa Tekan CD Untuk masuk folder Ini ya Tekan CD Terus spasi Terus klik kanan Set Nah baru kalian enter Nah ini sudah Masuk ya Sudah masuk Oke setelah itu Setelah itu Langsung aja ya Kita Cordova Kita Cordova Jadi disini Langsung Kita tambahkan Dengan Cordova Cordova Platform Add Android Kalian tekan Enter Kalian tunggu ya Kalian tunggu seperti ini Nah oke Jadi disini aku kasih tau Kalau misalnya kalian langsung Nemu kayak gini Langsung kayak gini Berarti Itu sudah berhasil Dibaca Sama sistem Cordova Kalau misalnya Nggak kayak gini Silahkan kalian ulang lagi Tutorialnya dari awal ya Pokoknya ya Jangan sampai ada yang kelewat Soalnya ini sangat penting banget ya Sangat penting banget Nah kayak gini Jadi sudah kayak gini Kalau aku ya Kalau aku biasanya Aku ke atas lagi Dengan Cordova Platform Add lagi Android Nah kayak gini Sekali lagi Biar pasti Gitu ya Kayak gini Dua kali Nah jadi tulisannya Platform Android Already Added ya Jadi kenapa Dua kali bang Soalnya Tadi aku mengalami Error Error ya Error Errornya itu Errornya itu Nggak tau kenapa Jadi mungkin harus Dua kali gitu ya Mungkin biar pasti Ada file yang Nggak ketumpuk kali ya Disitu Pokoknya kayak gitu Pengalamanku Jadi biar dua kali Biar pasti Bisa tebuild gitu Nantinya Nah jadi Untuk setelah itu Ini sudah berhasil Di add ya Jadi kalau misalnya Di foldernya Kalian lihat Itu ada kayak gini Ada kayak gini Sama ada file baru Disini Ini kalian abaikan aja Kalian diamkan aja Jadi setelah itu Langsung aja Kita coba Build Androidnya Nah cara Build Androidnya Adalah dengan Cordova Build Release Android Kalian tekan Enter ya Seperti ini Set Nah oke Jadi kalau misalnya Sudah checking Kayak gini Android SDK version Terus ada tulisannya Build sukses Itu berarti Sudah berhasil Jadi kalian tunggu aja Kalian tunggu aja Sampai selesai Oke Jadi disini Sudah build Successful In 11 detik Ini tergantung Internet kalian Atau kecepatan komputer kalian Terus ada File outputnya Ada disini Ada disini Nah disini ya Oke Mungkin langsung kita coba Kita langsung kita coba Which Kita copy ya Kita copy Kopinya tuh gak salah Klik kanan ya Klik kanan Terus kalian paste disini Nah Enter Nah ini adalah filenya Yang bisa kalian gunakan Langsung Di HP kalian ya Tapi ini gak bisa kalian upload Jadi kalian Kalian ini cuma bisa kalian tes aja Di HP kalian gitu ya Kalau mungkin yang video di upload Mungkin aku nanti Bikin video terpisah Caranya bagaimana Cara Ngasih key store nya Disini ya Di aplikasi ini Nah mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Subscribe dan share ke teman-teman kalian Nantikan juga video terbaru Dari gue Muhammad Taufik Di channel ini ya Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Adalah bye-bye Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.